Intro Sedang melakukan penurunan dari kampung Tudan menuju ke kampung Poring Lebih kurang 6 km saja Ya Nah bagaimanapun kita legat-legat saja karena ini adalah kayuhan pertama Kita lepas hampir 1 tahun Lebih daripada 10 bulan Berehat Naik basikal Oke Jadi kita mulakan Ini adalah kampung Pantai Tadi saya turun ke Ada anjing yang Boleh mengejutkan riders Disini Tapi tidak lama menggigit Mungkin Ya Itulah tugas dia Menyalak orang lalu lalang Oke hari ini 20 hari bulan 20 hari bulan September 6 hari ke hari mengundi pada 26 hari bulan September Saya mengayu di basikal di Jalan Tudan Poring Kiulutuaran Buat pertama kalinya Selepas Hampir setahun berehat Tambahan pula Disebabkan oleh PKP Bermula Bulan Mac Tahun ini Jadi Ini kayuhan yang Agak suspend juga nih Tidakkah saya mampu Menawan Cerun-cerun yang Agak curam Sebenarnya 10% saja Kecuali di 2 tempat Yang mencapai 17% Kecuramannya Dan saya baru saja Malapasi kampung pantai Setelah Turun ke workshop golok Di kampung pantai Untuk membayar Hutang Hutang Membaiki kereta Sebenarnya Masa agak terhadu Untuk berjumpa Dan membayar Beliau Jadi Tidak dapat Membayar Pada masa mengambil Kereta yang telah siap dibina Iya Di kampung pantai ini Ada satu workshop Anda cari saja Tanak wagu Bernama golok Di kampung pantai Anda boleh lihat Gambar teleponnya Di screen sana Ya Beliau merupakan Mekanik yang Sangat berpengalaman Dan sangat Berkemahiran Ya Oke Walaupun Jalan dari Tudan ke Pering Merupakan Suatu Penurunan Tetapi ada juga Beberapa Kenaikan Ya Tetapi jika Naik dari Pering ke Kampung Tudan Kompom 90% Kenaikan Wow Dan ini Pagi lebih kurang 7 lebih pagi Yang sangat Segar Menyegarkan Dan pemandangan Sekaliling Juga bunyi-bunyi Sekaliling Yang Dimana Burung-burung Berkicauan Wow Semen Yang Menghiburkan Kita yang Agak panat Mengayuhi Burung-burung Berlimpasan Dengan bunyinya Masing-masing Berlimpasan Semen Ini dia kesukaan saya Paling kesukaan Antara kesukaan juga Berupakan pemandangan Tersergam megah indah Gunung Kinabalu Sabar Semangat mengimpin Semangat mengundin Mudah-mudahan Sebentar lagi kita akan dapat melihat Kawasan perkampungan Kampung Puring dari atas ini Wow Oke ini dia Nampaknya Kenapagar sudah disana Jadi Saya tidak akan masuk Patutnya disana ada pemandangan yang sangat indah Oke boleh emang kali ini Sini-sini juga All right Kita masuk dulu sini Kita bagi syarat dulu All right Saya tunjukkan Anda Kawasan kampung Puring Saya tidak akan melakukan penurunan lagi Karena takut terkejut Karena first time Turun ke sini Bang Ayu Karena disana itu Kecuramannya mencapai 17% Dan agak panjang Ini dia ladang nanas Rekan-rekan di kampung Punggaw ini Oke Disana yalah gunung Kinabalu Dan dibawahnya adalah kampung Telungan Eh kampung Puring Kiulu Disana adalah kampung Tobobon Orang nampak juga Dis sebelah sana adalah kampung Sungai Di bukit itu Dan masuk lagi dipusing disana adalah kampung Romokon Kiulu Dimana terdapatnya Pusat pelancongan Eko pelancongan Yang paling famous Yalah hiking Di bukit Tuna Tuh Gunung Ataupun bukit Lambing Kita akan kesana Dalam masa terdekat Oke Ini gunung Kinabalu tadi Dis sebelah sana Yalah Kampung Telungan Dan jalan genipis Kiulu Puring Yang menghubungkan Kawasan Ulu-Kiulu ini Dengan Pekan Kiulu Toran Orat Kurang tahun lepas Sehaja Jalan tersebut Boleh dilalui ya Oleh kereta-kereta Empat roda Orat Mungkin saya perlu Legut-legut balik sudah ini Karena Hari ini adalah hari Minggu Dan Ingin juga Bersama-sama Rakan-rakan Seiman Di gereja Hari ini Semen Dan itu jalan tadi Kita limpas Jangan pijak Tanaman orang Kampung Oke Itu dia Di sana adalah Kampung Mondungus Sebelah bukit itu Kampung Dondorong Kemudian Kampung Tudantadi Di sana Di situ Adalah Kampung Bambangan Ulu-Kiulu Dan ada juga Kampung Barabak Wow Siap pemandangan Mau panas sudah Terima kasih Tempinai Tempinai juga Di sini Kampung Tungau Iya Kita angkat Kuda Ini Kita akan Melakukan penurunan Sikit saja Di sana Ya Sekarang Oke Adakah video Masih berjalan Cek dulu Oke Masih Kita akan Di sana Sebelum Kenaikan Oke Wah Mari Kita turun Sikit saja Mungkin tidak akan Mampu Untuk naik Semula Orat Di sana ada Kampung Poring Nah di sana Kampung Poring Alah Oke Itu dia Kampung Poring Di sana Oke Saya akan Di sini Sahaja Untuk Memberikan Pemandangan Yang cantik Di hujung Sini Ups Hartek Kerbauma Oke Kita Di sini Sajalah Ataupun Mau turun Oke Turun lah Kita turun Sampai Kampung Poring Nanti Legot-legot Balik Pulih Surung Oke Ini Tara Kecuraman 17% Termasuk Ini Sampai di Kampung Poring Ada Tiga Tempat Yang Kecuramannya Mencapai 17% Dari Poring Ke Kampung Turun Kawan-kawan Wah 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 Sampai jumpa. Saya menggunakan basikal yang Biasa-biasa sejak Beratnya lebih kurang 11 Ataupun 12 kg Termasuk roda Roda Berat ini Yang Berada bersama-sama Di basikal ini semasa dibeli Mungkin lebih kurang 1.64 kg Tayar sahaja Bersama rim Ah iya tayar sahaja Ini dia kapung koreng Yang penuh dengan bendera Untuk mengundi Mari kita tengok balon kepala Oke Saya akan turun sampai ke Simpang Jalan raya Gonepis Sudah anjing Tidak mengacau Ini anjing Oke Tidak apa Jogok 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 Bendera Disini BPS BPS Agaknya bendera Bendera lain Belum Belum ada lagi Oke Saya akan kesana Tuna Supaya kita boleh lihat Simpang Ini dengan Ini merupakan Simpang Jalan raya Dari O-ring Dari kawasan Lu Kulu ini Menuju ke Pekan Kulu Tuaran Lebih kurang Mungkin 30 km Ataupun 20 km heures Pasu Sapeng Alı Sampeng Sampeng Al소 Helez Seb trab Jangan Di constructed mirip Oke, saya perlu berkeras hati untuk disini sahaja. Sangat kuat godaan untuk turun lebih jauh. Menikmati keindahan kawasan sini. Tetapi lain kali lah. Bila ada masa lebih panjang, ya saya lebih ngam. Disini saja. Di depan sana yalah kampung-kampung seperti sungai, tebebon, remokon. Dan menentang juga. Saya pusingkan basikal. Ini jalanan tadi. Disana adalah kampung Poring. Dan jalan yang akan naik sebentar lagi. Ini simpang disitu adalah simpang jalan raya uluk-uluk ke Pekan Kiulu. Ini dia. Dan jalan ini telah diusahakan oleh pemimpin-pemimpin Parlimen Tuaran dan juga N15 Kilo ini. Dulunya N11 Kilo. Sehinggalah jalan ini menjadi reality. Kalau tidak silap, 2018. Dia bermula. Dan akhirnya boleh dilalui sehingga sekarang. Dan ini merupakan jalan kelikir sahaja. Oke, dan disana adalah ada sungai Libodon. Dimana sebuah jembatan besar. Sedang dalam pembinaan. All right. Saya ambil rehat sikit dulu. Kasih kurang-kurang dulu. Mungkin. Hehehe. Ini saya. Nampakkah. Hei-jah. Aduh. Minum dulu. Oke. Kayuhan ini ditajak oleh Tia Depan Aja. Harap yang ini akan menambah berat badan saya. Sahabat 325 miligram. Pesanan istimewa untuk rakan-rakan Raides. Kita jaga kebersihan sekaliling. Walau dimana kita ada. Pergi. Berkayu. Oke. Contohnya tin ini. Kalau tidak sampah berdekatan. Kita paksa kita bawa. Ya. Kita kasih kemek dulu deh. Ya. Oke. Dan. Ini deh. Kita simpan dalam bekas kita lah. Oke. Apa boleh buat. Jaga kebersihan sekaliling. Oke. Oke. Tangan hati yang berdebar-debar. Dan perut yang agak panjang ini. Mari kita mulakan pengayuhan balik. Masa sekarang sih tidak nampak. Tak harap dalam masa satu jam. Boleh sampai sudah. Mudah-mudahan. Nyaman sekali kalau belum ada matahari. Kan aneh. Oh Simpang Pekan Kyulu Kesini Poring Tudan Ulu Kyulu Kom Sissing Tudan Mors Mors ben S vault Sel Tudan 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 Wow, itu... Terima kasih telah menonton!